Selamat datang kembali di channel Mama Tristan Video Untuk yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan hidupkan loncengnya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Mama Tristan Kali ini saya membuat roti coklat Seperti biasanya, saya bikin menggunakan baking pan Mau tahu cara saya bikinnya, tonton video ini hingga akhir Siapkan 270 gram tepung terigu protein tinggi Ini merek Cakrak Bar, 1 bungkus susu bubuk coklat 1 sendok makan coklat bubuk Aduk rata hingga tercampur Terima kasih telah menonton video ini 1 sendok teh, ragi instan Ini saya pakai merek Pesas Instan Aduk hingga tercampur rata Selanjutnya, tambahkan 60 gram gula pasir Aduk rata kembali 1 butir kuning telur Setengah sendok TSP atau TBM Terima kasih telah menonton video ini Bahkan 140 ml air hangat kuku Aduk hingga tercampur Terima kasih telah menonton video ini Kira-kira jika adonan seperti ini Terima kasih telah menonton video ini Tambahkan 10 ml air hangat kuku Lihat keadaan adonan Lihat keadaan adonan Kira-kira adonan seperti ini Kira-kira adonan seperti ini Selanjutnya, diamkan selama lebih kurang 5-10 menit Setelah 10 menit Tambahkan sejumput garam 1 sendok makan 1 sendok makan margarin atau mentega Selanjutnya Selanjutnya, uleni menggunakan tangan hingga kalis Jika adonan dirasa masih lengket Tambahkan minyak goreng di tangan Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Setelah menonton video ini Sudah cukup Bulatkan seperti ini Kemudian Diamkan selama lebih kurang 60 menit Tergantung cuaca masing-masing Setelah 60 menit Adonan sudah seperti ini Sudah ngembang 2 kali lipat Kemudian kempiskan Selanjutnya Potong adonan menjadi beberapa bagian Setelah dipotong Setelah dipotong Bentuk adonan menjadi bulat Lalu diisi menggunakan isian Ini saya menggunakan isian selai nanas Tergantung selera teman-teman Mau menggunakan isian apa Lakukan ini hingga selesai Setelah selesai Tutup dan diamkan Selama lebih kurang 30 menit Setelah 30 menit Sudah mengembang seperti ini Selanjutnya Kita panggang di atas api yang sangat kecil Lebih kurang selama 60 menit Nah kecil seperti ini apinya Setelah 60 menit Setelah 60 menit Rotinya sudah matang Lalu Olesi menggunakan margarin Atau mentega seperti ini Supaya permukaannya lebih licin Supaya permukaannya lebih licin Kemudian Panggang lagi Selama lebih kurang 5-10 menit Setelah 10 menit Angkat rotinya Angkat rotinya Nah ini sudah saya keluarkan dari loyang baking pannya tadi Siap untuk dinikmati bersama teh atau kopi hangat Terima kasih Terima kasih Terima kasih